Intro Memilih bungkam pasca diguncang kasus penganyayaan Pekan ini artis Tamara Blazenski mengutas langkah yang tak biasa Ya, tidak seperti biasanya kemarin Tamara tampak mengenakan kebaya tradisional Bali Lengkap dengan serpian beras putih yang masih menempel di bagian keningnya Usut punya usut kabarnya diam-diam Tamara melakukan ruwatan buang sial Menghapus segala energi negatif sebelum mendatangnya rumah salah seorang tokoh yang konon berpengaruh di Bali Mau tak mau, sebuah tanya pun mencuat Ada agenda apa di balik kedatangan Tamara di rumah salah seorang tokoh terkenal Bali tersebut Benarkah Tamara meminta perlindungan atau justru berkonsultasi dengan tokoh masyarakat Bali tersebut Sehingga terlihat sempat terlibat perbincangan serius seperti ini Kemudian dia datang ke situ dan sambil menjabak rambut saya Terus temennya, temennya enggak celah, cuma temennya dia bilang Dia bilang, karma kamu di Bali, karma kamu di Bali Saya ditarik, motornya agak oleng Terus karena kita merasa takut, pernah di ancam sebelumnya terutama saya Saya stop di sebuah warung, warung nasi Karena disitu ada lampu ya, dan ada beberapa orang juga Terus kemudian motornya baru laru Dan kemudian membalikkan motor lagi ke arah kita Dan ketika itu satu orang temennya turun Mau melakukan gerakan pukul Dan disitu juga ketika kita kabur, kita cabut Langsung kabur, langsung ke polisi Saya sudah lebih dari sekali di Aniaya Keluarga saya di Ancem, anak saya ditarik-tarik Dan teman-teman saya yang ada sama saya, dekat saya Dianceng mau dibunuh, ditabrak, mobil saya juga ditabrak Aksidennya amat kita sayangkan Kalau sampai terjadi di daerah pariwisata Jadi kita harapkan mengikis keegoannya Janganlah, janganlah beralusinasi seperti itu Ini efeknya sangat tidak baik Baik dari segi hukum Dan ini sangat memungkinkan bisa digugat Saya hukum Ya, untuk pertama kalinya Tamara bersedia akan bicara pasca melaporkan wayan sobrat atas tindak pidana penganiayaan Tamara tak lagi segan menutupi apa yang terjadi Bahkan lantang menguak teka-teki Ada motif apa dibalik penganiayaan yang dialami dirinya bersama seorang pria berkeluarga negaraan Amerika Adrian King pada tanggal 14 April lalu Sehingga berujung pelaporan hukum Tak banyak yang tahu Rupanya sudah lama Tamara memendam kekhawatiran Karena sudah sejak tahun 2014 lalu Tamara konon mulai sering menerima perlakuan teror ancaman Hingga penganiayaan dari wayan sobrat Semua terjadi diduga karena sikap wayan yang terobsesi berat dengan Tamara Tamara bahkan digabarkan sempat ketakutan karena tak sekedar meneror Wayan diakui sempat mengajak untuk membunuh Mike Lewis Sehingga membuat mantan suami Tamara tersebut khusus Terus mengirimkan temannya untuk memantau keadaan Tamara di Bali Sebenarnya aku sudah dengar namanya si wayang itu dari 6 bulan lalu Waktu pertama kali dia bikin peristiwa dengan Tamara sih Karena dia emang sih fans berat Tapi terlalu berat sih Sampai mungkin terobsesi Ini orangnya yang nunggu di luar rumah terus cariin Tamara Terus sampai dia ngomong sesuatu yang Tapi yang, apa sih, dia threatens her life kan Dia bilang, eh, aku akan Eh, pukul kamu atau apa sih Itu yang bikin aku kaget dari awal Terus aku bener-bener sih merasa kayak aku harus kesana untuk urus itu Aku bilang ke teman-teman, mau aku kesana untuk samperin orang ini Dia bilang, enggak, ini orang yang bahaya, siapa tau dia bawa senjata atau gitu So, itulah kenapa aku suruh teman-teman untuk menjaga Untuk lihat situasinya seperti apa Dan mengejutkan Merasa terancam, Tamara bahkan sempat berusaha mencari jalan untuk berdamai dengan Wayan Sobrat Buktinya di hadapan kamera Tamara menunjukkan surat perjanjian yang telah ditangani oleh Wayan dan dirinya Agar tak lagi melakukan sikap berlebihan dalam mendekati Tamara seperti berikut ini Tamara sebagai kekasih, istri, semua saya lakukan berdasarkan ketaguman saya terhadap Tamara yang berlebihan Dan di luar batas yang tidak sepatutnya saya lakukan Mr. Sobrat pernah berapa kali ganggu Pernah datang pertama kali ganggu di pantai Tapi ternyata Ibu Tamara minta dia pergi Dia pergi, gak ada insiden Sesudahnya dia datang Kita lagi habis nonton sunset Dekat rumahnya Wayan datang Bilang Beri Wayan anak Dan coba Dia tarik tangannya Kenzo Tapi janji tinggal janji Tanpa sebab yang jelas perjanjian damai antara Tamara dan Wayan dilanggar begitu saja Karena konon Wayan tak pernah berhenti menunjukkan sikap agresif Yang diwarnai kekerasan sikis yang konon Kian membuat Tamara bergidik takut Puncaknya tanggal 14 April 2016 lalu Tamara tak tahan lagi ketika sedang bersama dengan Adrian King Rambutnya tiba-tiba dijambak dan dihujani ancaman karma oleh Wayan Sobrat menyisakan tanya Mungkinkah Tamara tak hanya menjadi korban kekerasan Tapi juga korban dari obsesi cinta seseorang Tapi jika tidak ada asap tanpa ada api Mungkinkah Tamara sempat memberikan harapan sehingga membuat Wayan nekat berbuat tindak kekerasan Benarkah dibalik sikap tenangnya berikut ini Wayan seorang psikopat yang tak pernah berhenti terobsesi kepada Tamara Apapun yang dikatakan oleh Sobrat Wayan Sobrat itu tidak benar Saya hanya dikenalkan sekali dan itu pun juga sekilas Justru saya tahu tentang dia atau mengenal dia ketika dia sudah beberapa kali melakukan ancaman teror terhadap saya, keluarga saya dan juga teman-teman saya Karena ya mungkin Tamara punya teman yang dia gak suka Karena dia merasa kayak Tamara itu punya dia Nah itulah kenapa aku kemarin bilang kalau aku harap si Wayan itu dia dapat bantu dari mungkin psikolog Uniknya, kini pas jadi periksa oleh pihak Polsek Kuta Utara Badung, Bali Kabarnya Wayan tak lagi berani mendekat apalagi meneror Tamara sampai ke rumahnya Pasalnya warga sekitar Canggu tempat Tamara tinggal bahu membautur menjaga rumah Tamara Sehingga membuat ibu dua anak itu tenang Apa yang terjadi dengan Wayan Sobrat? Mungkinkah dengan penjagaan masyarakat sekitar Canggu, Bali Yang bergotong royong turut mengawasi Tamara Wayan jadi bergetar ketakutan Entahlah Yang jelas Tamara terlihat tenang ketika dikelilingi para warga setempat Yang turut berjaga di rumahnya agar terbebas dari bayang-bayang Wayan Sobrat seperti berikut ini Saya juga dan keluarga berasa sangat berterima kasih Berhasil perhatian kepada bapak dan juga saran dan masukan ke rumahnya ini Aku harap semuanya bisa selesai dengan damai Tapi peristiwa itu memang bahaya sih Kemarin dari kami Aku khawatir untuk safetynya Tamara sama anak Aku juga paling berkenjir Tapi aku senang dia langsung ke polda di Bali Dan langsung expose kalau ada situasi bahaya seperti itu Malam puncak SCTV Music Award 2016 semakin mendekat Sederet penyanyi top negeri ini semakin sibuk mempersiapkan diri Mulai dari Pedangdu Cita-Citata, Kevin Aprilio, Cakrakan hingga Judika Yang masuk sebagai salah satu nominasi penyanyi solo pria paling netop Seperti apakah persiapan mereka? Dan benarkah Cakrakan telah mempersiapkan aksi istimewa? Semangk beritanya hanya di Hot Shot ke saat lagi Terima kasih telah menonton!